Hai berjumpa kembali bersama saya teknisi Gemilang Pratama Oke di sini saya akan membagikan tutorialnya bagaimana cara pemasangan kran mixer dengan instalasi di bagian luar ya pemirsa jadi untuk instalasi kran mixer yang model seperti ini di instalasi di bagian luar kita membutuhkan braket ya pemirsa seperti ini Hai braketnya jadi ini langsung kita menggunakan pipa khusus yaitu pipa anti-panas sementara untuk jalur pipa adingnya kita bisa menggunakan paralon biasa ya pemirsa dengan ukuran satu per dua sebab untuk ukuran lubangnya braket ini juga satu per dua maka kita membutuhkan paralon ukuran satu per dua jadi untuk pemasang krannya enggak ada ya rumitnya pemirsa seperti ini dia langsung kita selatih terus langsung kita pasang ini ini untuk jalur air dinginnya menuju ke atas ya pemirsa langsung ke bagian mesin atau hiternya terus disini untuk pemasukan input daripada air dinginnya kita langsung sambungkan ke bagian jenur janur tandonnya pemirsa nah seperti ini jadi air dari tandon masuk seperti ini ya pemirsa masuk melalui pipa ini naik terus ke sini nah ini terbagi dua cabang satu ke bagian water heaternya dan yang satunya menuju ke kran bagian kran mixernya nah seperti ini pemirsa jadi fungsi daripada kran mister ini yaitu untuk membagi ataupun untuk mencampur diantara air dingin dan air panasnya jadi untuk jalur air panasnya kita membutuhkan yang bagus menggunakan bimpa anti panas seperti ini ya pemirsa nah seperti ini untuk instalasinya pemirsa jadi untuk pemasangan kran mixer itu saran saya enak di taruh di bagian luar seperti ini ya pemirsa meskipun enggak tampak begitu rapi cuman apabila ada kebocoran kita mudah untuk memperbaikinya kembali pemirsa jadi untuk penggunaannya cukup mudah apabila kalian ingin membuka untuk kran air panasnya ini bisa langsung ya pemirsa tarik ke atas atau apabila ingin lebih deras kita arahkan ke kiri ke bagian lambang warna biru kita buka ke atas ini ya kita tutup terus apabila kalian ingin pemandian air panas kita putar ke kanan terus kita buka ke atas ini sudah airnya hangat pemirsa nah apabila ingin memanfaatkan daripada softwarenya ini kita tinggal menarik full ini ya pemirsa tergantung yang kita inginkan air panas atau air dingin jika air dingin air panas kita arahkan ke bagian kiri nah seperti ini terus kita arahkan ke atas secara otomatis dia akan mengalir pemirsa ini air dingin apabila ingin air panas kita arahkan ke bagian kiri ini air hangat pemirsa nah seperti itu untuk orang lebihnya terus untuk mengembalikan kita tinggal kita tarik kembali ke atas terus kita kembalikan sudah kembali pemirsa jadi yang bagus sebenarnya bagian tengah sini bukan paku ya pemirsa cuman sebenarnya pakai baut cuman bautnya saya habis saya memanfaatkan paku usuk ya pemirsa ini pakunya panjang tapi kalau untuk paku itu sebenarnya lebih kuat ya pemirsa agar tampak napi ujung bakunya kita potong terus kita bangkokan muda seperti ini ini kuat ya pemirsa jadi nggak mudah patah dia ya terus ditambah dengan kekuatan Paranon itu sendiri jadi usahakan untuk memasang bracket yang model luar seperti ini tuh usahakan salah satu pipanya itu kita menggunakan Paranon PPC ya pemirsa sebab dia sifatnya lumayan keras dan kuat ini untuk membantu menopang daripada bracket itu sendiri itu cara yang terbaik ya pemirsa ini untuk bagian instalasinya terus disini untuk menopkan water heaternya kita bisa menggunakan saklar lampu seperti ini ya pemirsa ini saya bagi yang satunya ini untuk jarum lampu nah ini terus yang sebelahnya sini ini untuk water heaternya sebenarnya kita kalau kita sudah hafal nggak perlu ada tulisannya pemirsa sebab ini yang menggunakan orang banyak maka saya beri tulisan untuk mempermudah pembagian yang pemirsa ini untuk penampang dari jauhnya pemirsa lumayan tampak rapi dari kejauhan oke dimanapun anda berada jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi seputaran dunia teknisi oke sebenarnya untuk instalasi water heater itu tidak perlu dipasang saklar juga nggak apa-apa ya pemirsa cuma lebih amannya kita menggunakan saklar ini sudah jadi ini untuk bagian bawahnya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita coba main dulu pemirsa main untuk restorasinya sangat terhana pemirsa ini klep pengaman ya pemirsa jadi fungsinya klep pengaman ini supaya air panas di dalam kesempatan kesempatan heaternya itu nggak ikut mengalir ke bagian keram pen dingin untuk fungsinya jadi ini sangat penting ya pemirsa untuk sungguhnya saya menggunakan pak bulu beraca pemirsa untuk ukurang standar ukurang standar pak bulu beraca ke depan kesini nah dari atas di L langsung ke bawah oke sekian dan terima kasih semoga bermanfaat pemirsa terima kasih terima kasih terima kasih